Sementara itu kebakaran juga terjadi di Cibubur, Jakarta Timur. Sebuah rumah dan dua unit mobil yang terparkir habis di lalap si jago merah saat ditinggal pemiliknya pergi keluar kota. Sebuah rumah permanen di Jalan Delima komplet hankam Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu malam ludes terbakar. Banyaknya drum bahan bakar minyak dan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Selain rumah, dua unit mobil yang sedang terparkir di halaman dan garasi tak luput dari amukan si jago merah. Melihat api mulai merambat ke rumah lainnya, warga sekitar langsung membangunkan tetangganya dengan menggedor pagar rumah. Diduga api berasal dari mesin genset yang meledak saat ditinggal pemiliknya pergi keluar kota. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.